Assalamualaikum Wr Wb 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 Adalah iftirash Ya cara duduknya adalah iftirash Ya cara duduknya adalah iftirash Alatuh Menaqqasa dhalika Mimma indi Illa kama yan Kulmik Kiyatu idha udkhilal bahra Ya ibadih Innama hiya ma'alkum Muhsihalakum Summa uwa fiikum Iyaha Faman wajidah Khairan Faliyah Madillah Faman wajidah Ghaira dhalika Falayalumanna Illa nafstahu Rawahu Muslim Nah Saya ya Baca hadis Abudha sudah Kita jelaskan Biografinya Secara singkat Nabi Sasa meriwayatkan Suatu hadis Yang beliau Riwayatkan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Itu hadis Kudsi Hadis Kudsi Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Ya ibadih Ya ibadih Wahai hamba Hambaku Inni Haramtu Sesungguhnya Aku Telah mengharamkan Azdulma Kezaliman Wahuwa Lugatan Dan Meletakkan sesuatu Bukan pada tempatnya Itu Zolim Meletakkan sesuatu Bukan pada Tempatnya Sendal Diletakkan di kepala Zolim Pecik Diletakkan di kaki Zolim Kenapa Karena Sesungguhnya Aku mengharamkan Kezaliman Bagi diriku sendiri Baik Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Sendiri Hei Hei Kasih Kasih Kumi Ini Kalau anak laki-laki Ini kerjaannya Separing aja Terus Baik 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 Wa mazogera Min istihalat Dronami Alita'ala Wa qawulul jumhur Ya Tidak mungkinlah Mustahil Subhanahu wa ta'ala Berlaku Zolim Baik Wa ma'anabiz Zolamin Lil Amid Tidaklah Aku Berlaku Zolim Kepada Hembak Hembakku maknanya adalah saya aku melarang kezaliman bagi diriku sendiri menaktu nafsi, melarang diriku untuk berbuat kezaliman dan ini syaraf buat Allah SWT jadi ini haram tu zulma ala nafsi, ini syaraf buat Allah SWT tapi sangat dipuji sangat dipuji perbuatan demikian kenapa? karena meninggalkan perbuatan zulib padahal dia mampu dan dia mungkin untuk berbuat zulim dia punya kekuatan untuk berbuat zulim tapi dia tidak berbuat zulim maka amdah, maka perbuatan demikian itu lebih terpuji daripada seseorang yang tidak mungkin berbuat zulim, dia tidak punya kudroh, dia tidak punya kekuatan dan lemah untuk berbuat zulim akhirnya dia tidak berbuat zulim jadi lebih terpuji mana? lebih terpuji orang yang punya kekuatan seseorang ya Kita bicarakan makhluk. Seseorang yang punya kekuatan. Dia punya kemampuan untuk berbuat lalim. Tapi dia tidak berbuat lalim. Maka orang seperti demikian adalah orang yang sangat terpuji. Nah, kemudian halaman 417. Wajual tuhu bayin aku muharraman. Saya, aku haramkan kezoliman bagi diriku sendiri. Wajual tuhu bayin aku muharraman. Dan aku jadikan kezoliman itu haram di antara kalian. Saya menghukumi kezoliman itu haram kepada kalian. Berlaku kezolim itu hukumnya haram. Dan ini adalah perkara yang disepakati oleh seluruh agama yang ada. Tidak boleh berbuat kezolim. Jadi, setiap agama bersepakat dalam agama mereka. Itu untuk menjaga anfus. Menjaga jiwa. Ansab. Menjaga nasab. A'rod. Menjaga harga diri. Mengukul. Menjaga akal. Amwal. Dan menjaga amwal. Nah, jadi untuk menjaga itu tidak boleh ada kezoliman. Kalau tidak ada kezoliman. Maka jiwa terjaga. Nasab terjaga. Harga diri terjaga. Akal terjaga. Dan amwal pun akan terjaga. Maka janganlah kalian berbuat salim berbuat zolim. Salim berbuat zolim. 418. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala taib itu adalah adil. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan zat Allah sendiri untuk berbuat adil. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan taib kepada zat Allah subhanahu wa ta'ala sendiri perbuatan zolim kepada hamba-hambanya. Atibahu bidhik ri'isani ilaihim. Subhanallah. Hajib. Sebetulnya hadis ini. Ya mudah nggak ya. Jadi. Kalau setiap cerita hadis ini. Sebagian sahabat. Itu ada yang. Mungkin tidak bisa ketika mendengar hadis ini. Dia berlutut. Langsung jatuh. Berlutut. Kemudian menangis. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mengharamkan kezoliman untuk Allah subhanahu wa ta'ala sendiri. Zoliman kepada hambanya. Terus Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kebaikan-kebaikan Allah kepada hamba. Kebaikan-kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala pada hamba. Wa ginahu anhum wa faqrihim ilaih. Menyebutkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha gaya tidak memerlukan kepada makhluk. Dan makhluk ini faqir memerlukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anhum layakdiruna ala jalbi manfaatin li'anfusim. Bahwasanya makhluk ini tidak ada kuasa untuk mendatangkan manfaat untuk diri mereka sendiri. Wa ala dafi ma'doratin anhu. Dan tidak kuasa untuk mencegah datangnya atau mencegah ma'dorot yang datang kepada dia. Ila anyakuna huwa al-muyasar wa dhalika. Kecuali memang dia dimudahkan oleh Allah untuk demikian. Untuk diberikan manfaat. Untuk dilepaskan daripada ma'dorot. Musyurun ila dhalika al-jalbi wadhafi imma fiddin awi dunya fasort arbaqata aksam. Wahua. Maka untuk perkara demikian. Maka dikebaikan dalam agama dan dalam dunia tadi. Maka diberikan menjadi empat. Yang pertama adalah hidayah. Nanti ya dalam hadisnya. Yang pertama ada hidayah. Yang kedua adalah maghfirah. Dan hidayah dengan maghfirah. Ini adalah mendatangkan manfaat. Jalbul manfaat. 418. Alaman 418. Jalbul manfaat. Hidayah dengan maghfirah. Kemudian ada pun daf'u maddorrah fiddin. Kemudian mencegah ma'dorot. Mencegah ma'dorot. Itu adalah hitam. Allah SWT memberikan makan. Walqiswah. Dan Allah SWT memberikan baju buhuma. Jalbul manfaatin. Wadaf'u maddoratin fiddin. Itu pun manfaat. Tapi bisa. Untuk mencegah ma'dorot. Yang ada dalam dunia. Wa'amu hadil aksam. Tolabul hidayah. Yang paling penting. Di antara tadi. Hidayah. Maghfirah. Makan. Dan baju. Mana yang paling penting. Di antara empat tadi. Yang paling penting adalah hidayah. Anda. Taib. Tidak punya. Mati. Kelaparan. Tidak punya yang makan. Tapi Anda. Diberikan hidayah oleh Allah SWT. Bahagia selama-lamanya Pak. Ya terlalu sekarang. Masa pandemik seperti gini. Orang bersabar. Orang bersabar. Seperti Nabi SAW. Nabi. Sampai akhir hayatnya. Apa. Tidak pernah. Dalam keadaan. Dua hari berturutur. Dan keadaan kenyang. Ya bahkan. Selama tiga hilat. Tidak ada makanan di rumah Nabi SAW. Tapi. Api. Tidak. Tidak mengeluarkan asap. Di dapurnya Nabi SAW. Tidak pernah mengadu kepada makhluk. Nabi SAW. Tidak pernah mengadu kepada makhluk. Nah. Misal. Masa pandemik seperti gini. Orang tidak dapat kerjaan. Kemudian. Sebagian. Kalau parah-parahnya di negara. Yang mungkin dibawah garis kemiskinan. Bisa sampai meninggal dunia. Ya karena pandemik seperti gini. Kerja susah. Makan pun susah. Gitu kan. Tapi dia bawa agama. Ya sholat jalan. Dia tawakal kepada Allah. Segala macam. Berapa lama. Tidak pandemik ini baru-berapa. Baru setahun. Tidak setahun dia susah. Dia kelaparan mati. Bawa agama dia. Tidak sudah dia mati. Di alam kubur. Berapa tahun. Nanti sampai hari kiamat. Dia dapat kenikmatan di alam kubur. Setelah nanti hari kiamat. Nanti dia masuk dalam syurganya. Allah SWT. Kenikmatan selama-lamanya. Hanya satu tahun dia kelaparan. Mati dalam keadaan kelaparan. Mati. Ngepunyai baju. Tapi dia bawa. Dia punya hidayah aja. Dia punya hidayah. Maka dia akan bahagia selama selama-lamanya. Jadi kalau kawan saya bicara. Allah SWT. Allah nggak bakalan tanya. Ente punya rumah atau enggak di akhiratnya. Allah nggak bakalan tanya. Ente punya mobil atau enggak. Nanti di akhirat Allah nggak bakalan tanya. Ente punya motor atau tidak. Bahkan sampai kitab sekalipun. Ente punya kitab Darul Minhaj atau tidak. Nggak bakalan ditanya oleh Allah SWT. Yang bakal ditanya oleh Allah SWT. Ente bawa iman atau tidak. Ke akhiratnya Allah SWT. Nah makanya yang paling penting adalah hidayah. Hidayah. Nggak bisa diganti dengan apapun. Hidayah adalah kunci kebahagiaan selama-lamanya. Nggak bisa ditukar dengan makanan. Nggak bisa ditukar dengan pakaian. Nah. Yaibadi kulukum dolun. Oleh karena itu maka Allah SWT. Karena hidayah paling penting. Maka Allah buka nih. Yaibadi. Setiap daripada kalian dolun. Taib. Dolun. Artinya. Kalian ini dalam keadaan lalai. Dari syariat-syariatnya Allah. Sebelum diutusnya Rasul. Jadi kalian lalai. Tersesatnya ini adalah. Karena belum diturunkan Rasul kepada kalian. Bahwa ala haddin wa wajadaka dolan fahda. Maksudnya dol. Tersesatnya ini apa? Karena. Nabi SAW. Belum dilantik jadi Nabi. Umat. Belum datangnya Nabi dan Rasul. Sehingga umat dalam keadaan lalai. Ghafilan amma sayuhihi ilai. Kalau Nabi SAW. Ghafilan amma sayuhihi ilai. Nabi SAW ini. Ghafilan. Belum tahu apa yang akan diwahyukan kepada Nabi SAW. Fahadaka ilaihi bil wahyi. Maka Allah SWT berikan hidayah kepada Nabi SAW. Dengan wahyu. Wahai hambaku. Kata Allah SWT. Kalian. Setiap kalian. Itu tersesat. Kecuali ilaman hadaitu. Kecuali orang yang aku berikan hidayah kepada dia. Jadi nikmat terbesar itu nikmat hidayah. Nikmat terbesar itu nikmat hidayah. Gak bisa. Yang kalau kita lihat Ronaldo atau Messi. Mungkin yang pemain bola. Yang gajinya bisa seminggu itu 5 miliar. Saya mikir seminggu 5 miliar. Kita kerja seberhidup aja. Gak bakalan bisa mempunyai setengah miliar. Seperempat pun gak bisa. Jadi ketika melihat Ronaldo demikian. Wah gajinya gede banget. Jangan terkesan. Jangan terkesan. Doakan. Kita kan harus cinta kepada orang kafir. Agar mereka masuk Islam. Gak usah terkesan. Kenapa? Karena harta yang mereka miliki. Karena tidak adanya iman. Gak ada manfaatnya buat ini. Gak ada manfaatnya. Baik. Kemudian. Saya berikan taufik untuk iman. Ini bicarakan tentang fitrah. Jadi setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Setiap anak itu dipersiapkan. Mutahayyan al-Islam. Dipersiapkan untuk Islam. Setiap anak yang lahir dipersiapkan untuk Islam. Barang siapa? Dua orang tuanya Muslim? Atau salah satunya Muslim. Maka hukum anaknya pun Muslim. Di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Tapi kalau dua orang tuanya kafiraini. Maka berlaku hukum orang tuanya. Maka mengikutinya dalam hukum dunia. Maka mereka berdua nih. Orang tuanya kalau Yahudi. Maka dia membuat anaknya Yahudi. Kalau dua orang tuanya Nasrani. Maka dia membuat anaknya Nasrani. Kalau dua orang tuanya adalah Majusi. Maka dia membuat anaknya Majusi. Nah anak nih. Maulud. Ini hukum dunia ya. Hukum dunia. Kalau tadi Muslim hukum dunia dan akhirat. Tapi kalau anak lahir. Orang tuanya yang kafir. Maka hukum dunia adalah anak kafir. Hukum dunia. Hukum dunia. Kalau hukum akhirat. Maka ada dalam hadis yang lain. Nah kemudian. Kalau seandainya orang tuanya kafir. Bukan Muslim. Kemudian. Faidah bala kok. Kemudian dia balik. Mustamiron alal kufri. Dan kalau dia balik. Kalau dia balik. Dia mustamiron alal kufri. Dan tetap dalam keadaan kafir. Sebagaimana orang tuanya. Hukum ala hubihi. Maka dia dihukumi kafir. Dihukumi kafir. Baik. Kemudian. Nah. Kalau seandainya anak kecil. Gimana? Berbeda pendapat. Dari antara ulama. Maka. Walasoh. Kata Imam Ibn Hajar. Walasoh. Anak kecil. Yang meninggal dunia. Taib. Belum sampai balik. Maka. Anak fil. Filjanna. Kemudian. Walasoh. Al-Isa. Makturun ala kabul Islam. Taib. Selesai. Halaman 421. Baik. Kemudian. Nah. Fastah duni. Alaman 421. Maka karena Allah SWT yang memberikan hidayah. Maka mintalah hidayah kepada aku. Kepada Allah SWT. Utlubu minni al-hidayah. Bima'na ddalalati ala turukil haqi wal-isoli ilaiha. Mu'antaqidina anha la takun illa minfaddi wa bi'amri. Taib. Maka semuanya adalah kerana keutamaan dari Allah SWT. Maka kalau minta hidayah kepada Allah. Ahdikum. Maka aku akan memberikan hidayah kepada kalian. Atau ansibulakum addillata dhalikal wabihah. A'usilu man syaitu'i solahu fisa bikil ilmi al-fadim al-azali. Nah. Wah hukmu wa hikmatu ta'labihi ta'ala minna su'alahu al-hidayah. Kenapa sih Allah SWT meminta kita untuk minta hidayah? Hikmahnya apa sih? Idharul iftiqor wa ta'an. Untuk menampakkan keperluan kita, keberhajatan kita, kefakiran kita kepada Allah SWT. Wal-i'lam bi'annahu la'uhadahu qobla'an yas'alahu larubba ma'kola inama utidhu ala ilmin indi. Jadi walaupun kita dalam ketaatan, kita minta hidayah Pak. 17 kali dalam sehari, semalam. Kita minta hidayah kepada Allah. Ihdina suratul mus, musakim. Minta hidayah, minta hidayah. Bagaimana kita sholah? Tapi minta hidayah lagi. Emang. Kita mau menampakkan iftiqor kepada Allah SWT. Iftiqor kepada Allah SWT. Apa di tengah-tengah ini? Saya ingin bicarakan. Jadi di antara umum. Kerisauan pelajar ilmu agama. Ini di luar. Di luar ini. Di tengah-tengah. Kenapa? Karena ada kepentingan darurat. Taib yang datang kepada dia. Sehingga bertabrakan dengan majelis ilmu. Bertabrakan dengan majelis ilmu. Misal. Keperluan istri. Keperluan keluarga. Nafkah. Segala macam. Sehingga dia tidak bisa hadir dalam majelis ilmu. Tapi kadang-kadang. Kalau faud sekali. Datang faud yang kedua. Ketika faud yang kedua. Majelis yang kedua. Datang majelis yang ketiga. Nah kalau sudah banyak faud seperti ini. Maka dia akan menyerah. Sudah banyak faud ini. Tidak usah ikut kajian saja. Tidak usah ikut kajian saja. Maka untuk menghadapi ini. Kita tetap. Ya. Mana hak yang perlu didahulukan. Maka itu dahulukan. Nah untuk tetap menjaga keilmuan kita. Alhamdulillah kita ada rekoman. Ada recorder gitu kan. Nah maka kita bisa idrokul afwadnya. Itu dengan mendengarkan dari hasil rekoman. Saya ingatkan. Untuk idrokul durus. Atau idrokul fahamnya. Adalah dengan mendengar hasil reka-rekaman. Jadi jangan sampai kita faud pelajaran. Sehingga tidak menempatkan faedah dari pelajaran yang kita tinggalkan. Tapi tetap. Samanya data faud. Tapi faedahnya gak boleh faud. Samanya faud. Tapi faedahnya gak boleh faud. Jadi yang aneh itu kalau ada ayam mati di atas lembung padi. Ada ayam mati di atas lembung padi. Kok bisa? Mati kelaparan di atas lembung padi. Kan aneh kan? Nah maka dengan adanya media. Kemudian ilmu di depan mata dan di mana-mana. Tapi kita masih gak mau. Masih dalam kejahilan. Tidak mau belajar ilmu agama. Maksudkan aneh. Rekaman ada. Di depan majelis kita ada majelis. Tapi masih gak mau. Ogah nuntut ilmu agama. Nah maka kan aneh. Dan demikian. Seperti ayam mati kelaparan di atas lembung padi. Nah. Kemudian. Karena kalau sananya dia tidak meminta. Maka nanti dia akan beralasan. Inama uti tu ala ilmin ingdi. Oh saya dapat hidayah karena ketaatan saya. Saya dapat hidayah karena kesolehan saya. Nah itu dia. Makanya kita setiap hari. Setiap saat. Minta hidayah kepada Allah SWT. Jadi ketika kita berikan hidayah oleh Allah. Diberikan kesempatan untuk taat kepada Allah. Itu adalah karena keutamaan dari Allah SWT. Yang kedua. Wahai hambaku kalian semua dalam keadaan lapar. Kecuali siapa yang aku berikan makan kepada dia. Nih dengar. Bahwasanya. Hakikatnya. Manusia itu adalah hamba. Hamba ini tidak memiliki apapun. Manusia itu adalah hamba. Hamba ini tidak memiliki apapun. Hakikatnya kita tidak punya apa-apa. Mobil yang kita punya bukan punya kita. Motor yang kita punya bukan punya kita. Baju yang kita punya sekarang bukan punya kita. Tapi siapa yang punya? Inna lillah wa inna ilaihi roh proji'un. Semuanya milik Allah SWT. Allah akan kasih. Kapan saja sekenak Allah. Dan Allah bisa cabut. Kapan saja juga sekenak Allah SWT. Kemudian. Perbendaharaan rizki di tangan Allah SWT. Barang siapa yang tidak diberikan makan oleh Allah. Karena keutamaan Allah SWT. Maka dia akan tetap dalam keadaan lapar. Biadlihi. Dengan keadilan Allah SWT. Tidak ada satu hewan pun yang melata di atas muka bumi. Kecuali kewajiban memberikan rizkinya adalah kewajiban Allah SWT. Nah. Kemudian. Alamat selanjutnya. 422. Fas tak imuni. Kalau aku yang memberikan makan kepada kalian. Maka mintalah makan kepadaku. Minta makan kepadaku. Saluniwat lubu minnetu'am. Mintalah kepadaku. Dan cerilah makan. Dariku. Walayaguranna dhalkatratima fiyadihi. Orang yang punya banyak makanan di rumahnya. Orang yang punya banyak uang di sakunya. Orang yang punya banyak uang di rekeningnya. Jangan sampai tertipu. Sehingga tidak mau minta makan kepada Allah SWT. Paham. Jadi kita banyak makanan. Oh berlimpah. Beras keberapa karung. Gitu kan. Kemudian. Oh apa. Sayur-sayuran. Oh kita depan rumah kita sayur-sayuran. Gitu kan. Nah jangan sampai tertipu. Uang ada. Kita tinggal pakai kendaraan. Belanja gitu kan. Bisa saja. Jangan sampai tertipu. Jadi apa harta benda yang kita miliki di sekitar kita. Sehingga kita tidak meminta makan dari Allah SWT. Kemudian. Kemudian. Kenapa? Karena dia tidak punya kekuatan. Dan tidak punya daya upaya. Antum punya makanan. Belum tentu itu makanan di sekitar Antum. Antum punya uang. Belum tentu uang itu di sekitar Antum. Taib. Balillahu ta'ala huwal mutafaddi lubihi alaih. Karena Allah SWT memberikan keutamaan kepada dia. Taib. Oleh karena itu. Mereka yang diberikan resmi oleh Allah. Diberikan makanan oleh Allah. Diberikan harta oleh Allah. Maka dia minta kepada Allah. Agar Allah SWT senantiasa mengkekalkan nikmat tersebut. Yang ada pada dirinya. Agar nikmat tersebut tidak menjauh darinya. Tidak pergi darinya. Dan nantinya tidak akan kembali lagi kepada dia. Tidak ada satu nikmat yang keluar daripada satu kaum. Kecuali makan nikmat tersebut akan balik lagi kepada dia. Tidak ada. Taib. Kalau kalian minta makan kepada Allah. Maka Allah akan memberikan makan kepada kalian. Taib. Makananku. Makanan turun di langit langsung. Kejerep. Enggak. Allah SWT akan memudahkan. Taib. Sebab kalian mendapatkan makan. Gitu. Liannal alima. Jamadahu. Wahaiwanahu. Muti'unillah. Ta'ala. Ta'at al-abdili sayidi. Kenapa? Karena alam. Liannal alam. Karena alam seluruhnya. Entah itu hewannya. Entah itu benda padatnya. Semuanya taat kepada Allah. Kumah Allah. Semoga Allah. Taib. Ikan ambar. Ketika pasukan Abu Ubeda al-Jerroh. Taib. Gak makan. Makannya hanya ada daunan saja. Dan kurma. Gitu kan. Gak punya makanan yang lain. Allah. Allah apa? Allah terdamparkan. Allah terdamparkan ikan paus di hadapan mereka. Kumah Allah. Allah yang kuasa. Gitu kan. Makhluk Allah. Ciptaan Allah SWT. Taib. Kemudian. Allah SWT menggunakan hati seseorang untuk memberikan kepada seseorang mudah bagi Allah. Saya sering cerita. Bahwa seorang yang sholat. Apa? Di Mesir. Ada seorang sheikh datang dari Kuwait atau di Bahri. Kemudian. Imam. Imam Mesir. Khori. Bagus suaranya. Itu datang ke Mesir. Pasal datang ke Mesir. Eh bukan datang ke Mesir. Afwan. Dari Mesir. Dia mau ke negara lain. Mau mengisi. Akhirnya. Karena dia ingin dekat dengan airport. Maka dia nginep di tempat saudaranya. Yang dekat airport. Ya sudah. Nah hari itu dia memilih untuk tidurnya di Mesir. Untuk tidurnya di Mesir. Agar mudah bangun. Nah sebenarnya. Ketika beliau jam 2 malam. Beliau bangun. Gelap tuh. Mesirnya gelap. Beliau bangun suaranya malam. Ketika suaranya malam. Ternyata dengar surah tangisan di bawah. Surah tangisan di bawah. Ya Allah. Istri saya ya Allah. Mau di operasi ya Allah. Ya Allah tolong istri saya ya Allah. Ya Allah tolong istri saya ya Allah. Ya Allah ya Allah. Doa yang gitu. Pengen disenangi Allah itu. Kita mau doati ya Allah. Tangan juga ngaplek. Gitu kan. Tunduh gitu kan. Ngedoati gitu kan. Kalau orang-orang. Cik katu ngedoati sih. Orang-orang yang benar-benar butuh gitu kan. Tidak ada yang bisa diminta. Kecuali orang tersebut gitu kan. Nah. Akhirnya ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Tidak ada yang dengar. Kecuali dia. Dan Allah saja. Tidak ada yang dengar. Dia tidak tahu ada sheikh di atas. Setelah saya doa. Saya turun. Akhirnya saya dengar kamu. Angis-angis ada apa? Walau sheikh. Istri saya harus di operasi hari ini. Jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Dan saya tidak punya uang. 15.000 jenih. Kalau tidak salah 15.000 jenih. Lainnya Allah ya sheikh. Kalau aneh punya uang. Aneh kasih gantung. Kalau aneh punya uang. Aneh kasih gantung. Coba uang. Aneh juga tidak punya uang. Aneh bisa menoakan uang. Aneh saja. Ya. Tidak apa-apa. Sheikh doakan saja. Ya sudah selesai. Salat subuh. Salat subuh. Dilihat ada sheikh tersebut. Ya masyik. Wah. Jam 9 langsung. Oh sheikh. Takadam sheikh. Saya. Salubina sheikh. Imam sheikh. Imam sheikh. Suaranya bagus. Ya sudah jadi imam. Jadi imam. Suaranya bagus. Selesai. Nah akhirnya ada satu orang di belakang. Dia itu teringat. Sudah lama dia belum bayar zakat. Nah akhirnya sekarang teringat bayar zakat. Mau diserahkan kepada sheikh tadi. Dia langsung berdiri. Ya sheikh. Oleh sheikh. Oleh. Bila masa saya itu. Ini kiraatak ya sheikh. Ini zakat. Zakat ya sheikh. Tapi. Bila itu zakat ya sheikh. Taib. Pada itu saya hanya mengatakan. Oleh. Taib. Minta ya tadi. Anda mau bayar zakat. Oleh sheikh. Nah istri Ani udah dari kemarin ingetin gitu kan. Untuk bayar zakat. Hari ini Anda baru ingat pas Antum baca Al-Quran tadi. Hanya. Oleh sheikh. Tolong Antum terseruhkan zakat ini. Taib. Ya udah. Taib. Oleh. Tadi malam. Saudara kita disini yang nangis-nangis. Yang minta kepada Allah. Istrinya mau dioperasi hari ini. Jam 9 pagi. Dan dia merupakan uang. Hari ini. Taib. Zakat Antum berapa. Sheikh tidak menyebutkan. Berapa jumlahnya gitu. Hanya. Isinya bertanya. Taib. Zakat Antum berapa. Untuk bantu orang ini. Taib. Zakat Antum kalau dihitung. 15.000 jenis. 15.000 jenis. Subhanallah. Jumlah yang sama. Yang diminta oleh orang tersebut. Kepada Allah subhanahu. Wa Ta'ala. Gitu kan. Allah mudahkan. Taib. Gak usah langsung turun. Duit dari langit. Kecuran. Gitu kan. Bukan. Kita orang biasa gitu kan. Orang. Orang biasa. Kita bukan seperti. Wah. Buka senjadah. Langsung keluar duit. Gitu kan. Gak juga. Gitu. Akhirnya Allah mudahkan. Taib. Taib. Kemudian. Ya ibadikullukum a'arin ilaman kasautu. Wahai hambaku. Kalian semua dalam keadaan telanjang. Kecuali. Orang yang aku berikan baju kepada dia. Maka mintalah baju kepada aku. Maka aku akan berikan. Aku akan mempakaikan kepada kalian baju. Kemudian. Ya ibadik innakum tuhti'una. Wahai hamba-hambaku. Sesungguhnya kalian ini. Taib. Ya Allah. Selalu bersalah. Taib. Selalu bersalah. Bilayli wa nahari. Waktu siang dan waktu ma'am. Waktu siang dan waktu ma'am. Malam. Berdosa. Siang dan malam. Hadha min bab bil muqabalah. Taib. Bilayli wa nahari ini bab muqabalah. Gitu kan. Muqabalah. Karena mustahil ada seseorang yang berdosa. Yang berbuat dosa 24 jam siang dan malam. Gitu kan. Jadi mukobalah. Gitu kan. Saling bergantian. Lakin adatan. Lakin adatan. Taib. Jadi adatnya juga mungkin. Seseorang dia melakukan dosa 24 jam pagi sampai malam. Siang dan malam gitu kan. Taib. Lakin adatan. Anda maksudnya. Tapi secara adah. Tidak masuk ke dalam keadaan. Kalau selain orang-orang maksud. Selain orang-orang maksud. Ya maka masuk demikian. Berdosa. Setiap hari. Berdosa setiap. Setiap hari. Tapi ada beberapa orang yang Allah. Yang Allah belokan. Siapa mereka. Masumin. Orang-orang wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu kan. Walaupun sebetulnya kita melihat itu bukan dosa. Tapi mereka pun tetap menganggap itu adalah dosa. Dan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Seluruhnya. Jami'an. Kecuali si syirik. Syirik gak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mintalah ampunan kepada aku. Aku akan memberikan ampunan kepada kalian. Jadi memang wajar Pak. Kita punya dosa. Tombat lagi. Dosanya. Kemudian tombat lagi. Istighfar lagi. Nangis lagi. Karena dalam hadis. Kalau kalian tidak berdosa. Kalian tidak minta ampun. Tidak beristighfar. Tidak beristighfar. Allah subhanahu wa ta'ala akan memusnahkan kalian. Tidak beristighfar. Allah subhanahu wa ta'ala akan datangkan kaum selain kalian. Faiyudnibwona. Mereka akan berbuat dosa. Faiyudnibwona. Maka mereka beristighfar. Faiyudnfirullahum. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni mereka. Nah. Kemudian. Ya ibadik innakum lantablugudurri fatadurruni. Walantagunafi fatanfaun. Wahai hamba-hambaku. Kalian itu tidak bisa sampai. Ya. Kepada. Madorot. Kepada madorotku. Sehingga kalian bisa memberikan madorot kepada aku. Kemudian. Dan kalian pun tidak bisa sampai kepada manfaatku. Sehingga kalian bisa memberikan manfaat kepada aku. Taib. Limanahu qaduqo ma al-ijma'u wal-burhani ala al-ta'alam munazamu qada sunu baniyun bidat. Kenapa demikian? Allah tidak bisa menerima manfaat dan madorot. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa memberikan manfaat dan madorot kepada Allah. Tidak ada. Kenapa? Karena Allah ganiyun bidatihi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ganiyun mutlak. Allah subhanahu wa ta'ala itu ganiyun mutlak. Allah subhanahu wa ta'ala itu kaya. Mutlak. Maha kaya. Tapi maha kaya-nya Allah tidak pernah berubah. Karena kalau kaya-nya Allah berubah makhluk. Dulu kita tidak punya apa-apa. Kemudian kita kaya. Kaya-kaya-kaya. Dulunya kita tidak punya apa-apa. Ada perubahan jadi kaya. Makhluk. Tapi dulu Allah kaya. Misal. Kemudian Allah memberi-memberi-memberi-memberi. Sudah berapa ribu tahun sampai sekarang. Kemudian kekayaan Allah berkurang. Tidak bisa. Tidak bisa. Mustahil. Mustahil. Karena Allah tidak mungkin menerima perubahan. Maka kekayaan Allah adalah Allah maha kaya secara mutlak. Jadi selapa yang Allah berikan kepada makhluk. Sampai hari kiamat nanti. Kekayaan Allah tidak akan pernah berkurang sedikit. 6. Kemudian. Falma'na huna. Ya, Fahad. La'imkino'an yalhaqahu dororun wlanakhun. Fahuwa ta'ala wa'in asana ila ibadibigoyati wujuhilisan. Walaupun Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan. Dengan kebaikan yang sangat besar kepada makhluknya. Ta'ib alati dhaqarahah. Yang disebutkan tadi. Menejabati doa'ihim. Mengabulkan doa. Wa hidayatihim lahu. Memberikan hidayah. Wa'id'amihim. Memberikan makan. Wa'iswatiim. Memberikan baju. Wa'gu'u wa'afri'ahu wa'afaradunubahu. Dan mengampungi dasar-dasar mereka. Gu'yara muhtajil ilamu kafatihim. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerlukan sedikitpun dari balasan makhluknya. Bijal bin nafin awdaf i'torrin. Ta'ib. Dengan memberikan manfaat atau menolak mandorot. Ta'ib. Kita tolak mandorot yang. Akan sampai kepada Allah. Nggak usah. Nggak usah. Ta'ib. Kita memberikan manfaat kepada. Nggak usah. Nggak usah. Apa yang kita kerjakan. Walaupun cunillah ta'ala. Semua amal baik. Lillah ta'ala. Tapi kan kembalinya kepada kita. Bukan kepada Allah. Ta'ib. Kenapa? Karena Allah subhani yun mutlak. Ta'ib. Jadi Allah itu tidak bisa memanfaat dan memadorot kepada Allah. Sehingga kalian tidak bisa memberikan manfaat. Tidak bisa memberikan madorot kepada Allah. Ya ibadilau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala'atku kalbi rojin wahidiminkum mazadadalika filmu kisyayat. Ya ibadilau anna awalakum wa akhirakum mazadadalika filmu kisyayat. Wahidiminkum mazadadalika filmu kisyayat. Wahidiminkum mazadalika filmu kisyayat. Kalau saya nanya mereka semua berkumpul. Semua berkumpul. Kemudian dijadikan satu. Menjadi orang paling takwa diantara kanu. Kebayang Pak. Seluruh dunia manusia yang pertama, manusia yang terakhir. Juni yang pertama, semuanya yang takwa kepada Allah. Semuanya takwa kepada Allah. Malik mazadadalika filmu kisyayat. Apa yang terjadi itu? Semua orang takwa kepada Allah subhani wa ta'ala. Tidak nambah kemuliaan Allah sedikit. Tidak nambah ke... ke kerajaan Allah subhani wa ta'ala sedikit. Kenapa? Karena Allah guniun mutlak. Karena Allah subhani wa ta'ala kekayaannya adalah mutlak. Maka beda kalau kita. Antum semua taat kepada ane. Maka itu merupakan fakir buat saya. Kemuliaan buat saya. Bertambah kewibawaan saya. Kalau antum misalkan tidak mau dengar perintah ane. Maka itu jadi kehindaan buat saya. Ustaz Miftah tidak didengar sama murid-muridnya. Misalkan Ustaz Miftah tidak didengar oleh kerabat-kerabatnya. Itu kehinaan. Tapi bagi Allah subhani wa ta'ala. Semua taat kepada Allah. Tidak nambah sedikit pun. Tapi kerajaannya Allah subhani wa ta'ala. Kekuasaan Allah subhani wa ta'ala. Di balik. Di mana kalau semua manusia. Yang awal sampai akhir. Yang awal sampai akhir. Semuanya maksud kepada Allah. Tidak ada satupun yang taat kepada Allah subhani wa ta'ala. Wallahi. Keadaan demikian tidak mengurangi kerajaan Allah sedikitpun. Allah tidak akan hina. Allah tidak akan hina. Kenapa? Karena Allah subhani wa ta'ala. Maha kaya secara mutlak. Tidak akan berpengaruh ketaatan seorang hamba. Tidak akan berpengaruh maksudnya seorang hamba. Akan kekuasaan Allah subhani wa ta'ala. Kemudian. Semuanya manusia yang awal sampai akhir. Dini yang awal sampai akhir. Berkumpul di satu tempat. Di mana tempatnya? Satu tempat. Demikian luas. Manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir. Fasa'aluni. Setiap mereka meminta kepada aku. Meminta kepada Allah. Dan aku berikan setiap permintaan mereka. Setiap apa yang mereka minta. Aku berikan kepada mereka semua. Jadi ajib. Berapa jumlah manusia. Berapa jumlah ajib. Dengan bahasa masing-masing. Dia meminta kepada Allah subhani wa ta'ala. Dan Allah kabulkan doa mereka masing-masing. Subhanallah. Sudah jadi demikian. Kekuasaan. Allah memberi semua yang minta kepada Allah. Bukan satu. Banyak. Banyak yang minta kepada Allah. Setiap orang mungkin punya banyak permintaan. Saya kalau saya aneh di sini. Ust. Fahmi. Ust. Epol. Sama guru Wahyudi. Saya berbicara kepada saya. Dalam satu waktu bersamaan. Itu bingung. Saya nggak bakalan bisa dengar. Dalam satu waktu yang bersama. Dan itu bahasa saya fahami. Tapi kalau sudah pakai bahasa macem-macem. Guru Wahyudi pakai bahasa banjar. Ust. Fahmi pakai bahasa Batak. Pak Epol pakai bahasa Solo. Jawa. Tapi jangankan pada waktu bersamaan. Waktu nggak bersamaan. Saya nggak bakalan faham. Nah ini Allah subhanahu wa ta'ala. Yang minta kepada Allah. Dengan bahasa masing-masing. Dengan permintaan masing-masing. Dalam waktu yang bersamaan. Dan Allah kabulkan semua permintaan mereka. Subhanallah sudah memberi demikian banyak. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Mengatakan. Mana kosol talikat. Perkara tadi. Tidak mengurangi sedikit pun. Lima ingin. Apa yang ada di sisiku. Tidak berkurang sedikit pun. Ila kamayyanku sulmihiyyatu. Ila utikilal bahwa. Ticuali seperti mana jarum. Kalau dicelupkan ke dalam lautan. Ini lautan nih. Dicelupkan. Seeeh. Diangkat. Satu tetes tuh. Satu tetes. Ini pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Lautan demikian luas. Itu khazanahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi baru setes. Baru setes. Jadi tidak berkurang. Jadi ditamsilkan. Pemberian Allah. Khazanah Allah. Seperti dengan lautan. Itu karena memang tidak ngepek. Bisa kelihatan tidak. Kalau saya dicelupkan jarum. Saya diangkat. Air laut berkurang tidak Pak? Air laut berkurang tidak? Berkurang Pak. Berkurang. Satu lautan kurang satu tetes. Satu lautan kurang satu tetes. Tapi kan tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Tapi kalau khazanah Allah. Memang tidak berkurang sama sekali Pak. Dengan pemberian demikian. Tidak berkurang sama sekali. Baik. Kemudian. Selanjutnya. Panjang sekali. Hadis ini. Ya ibadina mahiya a'malukum osiha. Hawai ha'malaku itu adalah amal-amal kalian tuh. Yang saya hitung buat kalian. Gitu kan. Kemudian. Kemudian aku akan balas. Dihitung. Kemudian dibalas. Di mana? Di akhirat. Jangan mengharapin dunia lah. Dunia sementara. Dunia sementara. Akhirat selama-lamanya. Taib. Jadi. Fasaradalika bi'anal mu'minir. Iyujazawun abisayatif di dunia. Orang beriman. Mereka akan dibalas. Taib. Dosa-dosa mereka. Di dunia. Ya. Dibalas dosa-dosa mereka di dunia. Penyakitan. Ada masalah. Sakit gigi. Sakit gatal. Kemudian. Pandemik. Seperti begini. Ya. Segala macam. Ketakutan. Taib jatuh. Taib berakan. Wala macam. Nah itu adalah penggugur dosa kita. Sehingga apa? Woyadukurun aja. Nata bi'hasanati. Masuk surga. Nggak bawa dosa. Masuk surga. Nggak bawa dosa. Wali kafiru. Sedangkan orang kafir. Yujazaw. Biasanati di dunia. Yang dibalas di dunia adalah. Kebaikan mereka. Kebaikan mereka. Mereka pernah santunan rakyatim. Huk. Dibalas di dunia. Mereka pernah menolong. Pakir miskin. Huk. Balas di dunia. Mereka bangun pati jompo. Huk. Dibalas di dunia. Kemudian. Woyadukurun nara. Bisa yati. Tapi nggak boleh bawa kebaikan ke akhirat. Tidak boleh bawa kebaikan ke akhirat. Akhirat bawa dosa-dosa dia sendiri. Dia sehat. Orang kafiru masih sehat. Kaya. Kekayanya bertambah banyak. Pestohat pribadi. Makan enak terus. Tapi. Menceritikan Allah SWT. Tapi kok hidupnya enak dan tenang. Ya hal gue di dunia. Akhirat nanti dia akan selesara selama-lamanya. Paman wajidah khairan. Berarti mendapatkan kebaikan. Taib. Faliyah majillah. Maka pujilah Allah SWT. Paman wajidah khairan. Dan barang siapa. Mendapatkan selain kebaikan. Selain kebaikan apa? Kejalaikan kan? Selain kebaikan adalah kejalaikan. Paman wajidah khairan. Disebut oleh Allah. Barang siapa mendapatkan kebaikan. Disebut oleh Allah khairan. Tapi kalau nggak kejalaikan. Nggak disebut oleh Allah. Barang siapa. Mendapatkan selain kebaikan. Apa itu? Keburukan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebut lafad syar tidak menyebut lafad syar maka dikatakan kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menjauhi lafadnya saja syar syar menjauhi lafadnya bagaimana dengan berlaku syar kalau lafadnya saja dijauhi bagaimana amalan lafadnya dijauhi bagaimana dengan amalannya nah maka ini adalah musal-sal di mashqiyun selanjutnya hadis yang ke-25 anabidharin radiyallahu ta'ala anhu ananasam minasab rasulillah ya sallallahu alaihi wasallam wa qaluin nabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulallahi zahab aludhutu bilujur yusaluna kemanusalli wa yasumuna kemanusum wa yaitu sadaquan nabi fuduli amwalihim wala walisafat ja'alallah lakumata sadaqun inna bikuli tasbihatnya sadaqatan wa kuli takbiratnya sadaqatan wa kulu tahminatnya sadaqatan wa kulu tahhilatnya sadaqatan wa sadaqatan hu amrum bil ma'rufi sadaqatan wa naya namunkari sadaqatan wa fi budni ahalikum sadaqatan kalu ya rasulallah ayati ahadun asyawatau wa yaitu lahu fiha ajran nah sebagian sahabat daripada sebagian orang daripada sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam agar dipercepat kemudian berkata kepada nabi sallallahu alaihi wasallam zahab aludhutu orang-orang yang memiliki uang banyak mereka mendapatkan puhala banyak ya rasulallah orang yang punya harta mereka mendapatkan pahala yang banyak yusulunaka manusali mereka sholat seperti mana kami sholat wa yusulunaka manusum mereka puasa kami juga puasa wa yaitu sadaqatan nabi fuduli amal ini yang kami gak bisa mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka kami gak punya harta ya rasulallah ya ternyata kan matukulah layih sehasadan apa yang disebutkan ini bukan hasan bukan hak hasan kalau hasad ini hasad ini adalah menginginkan saya nikmat yang sama sampai kepada kita dengan syarat kenikmatan tersebut hilang daripada orang tersebut atau yang penting nikmat itu hilang dari orang tersebut itu hasad namanya tetangga kita tetangga kita dapat sesuatu dapat mobil baru misalkan hasad kita hasad itu hadiah untuk kiri dia eh si emang batur membeli mobil kiri dit emang anu panas emang anu panas emang anu panas emang anu panas kan tetangga yang mayar kiri dit mobil siapa tetangga emang anu panas itu kan aneh gitu wah seorang duit mobil kiri dit susah eh susah sah emang anu tetangga tetangga kenapa emang jadi susah gitu hasad pas mobilnya lengin atau mobilnya tabrakan sepertinya demikian jadi bahagia kalau nikmat tersebut hilang daripada saudaranya nah kalau sahabat itu gitu pengen mendapatkan keutamaan yang sama dengan mereka nah kemudian maka Nabi Sasan bersabda kau bilang demikian kau bilang demikian gak boleh bilang demikian karena Allah SWT sudah buat untuk kalian apa yang bisa kalian sedekahkan setiap tasbih kalian adalah sedekah jadi sedekah kemudian dan setiap takbir adalah sedekah Allah SWT Allah SWT sedekah dan setiap tahmid Alhamdulillah 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 sedekah wa kulli tahlilatin sedekah dan setiap la ilaha ila Allah sedekah wa amrun bil ma'rufi sedekah mengajak kepada yang ma'ruf sedekah arrafahu isyaratan ila takorruhi wa rubuti wa naum ma'lufun ma'mudun sedekah wa nahyun an-mungkar melarang seseorang dari perkara yang mungkar itu juga sedekah sedekah nah disini dijelaskan di halaman 437 nahyun an-mungkar ini sering diulang-ulang jadi kalau halifih ini dari segi usulnya itu kuat untuk beramal halih hadis kadang-kadang kadang-kadang yang bagusnya adalah fikir dan hadis hingga doa bitunya dia faham tapi kalau langsung ke hadis tashadun jadi kalau orang yang tashadun itu emang langsung ke hadis mana dalil mana dalil kalau nahyun an-mungkar itu jadi kalau nahyun itu ada syaratnya syaratnya apa dalam kitab fikir dalam kitab fikir harus adanya ijmat bahwasnya pakar tersebut adalah wajib yang ditinggalkan atau pakar tersebut adalah haram yang dikerjakan satu dua atau seandainya dia yang melakukan maksiat tersebut kemungkaran tersebut di dalam hatinya dia itu berkeyakinan tidak seperti apa yang kita anggap kita menganggap itu haram dan dia tidak menganggap itu haram ketiga dan dia hendaknya mampu dengan nahyun tadi untuk menghilangkan kemungkaran tersebut imma biyadihi bisa dengan tangannya aw bilisani atau dengan lisani bian layak syat tarot tuba mafsadatin ale nah tidak sehingga tidak apa tidak ada nantinya tarot tub ketika kita mengerjakan demikian tiba-tiba datang maksadat yang lebih besar atau dia akan mendapatkan madarat dirinya atau hartanya banyak nanti bisa dipelajari kalau tidak salah yang banyak kita pikir di bab bukot kemudian setelah itu kemudian nah digatakan buah kenapa tetap aja yang punya harta dia lebih afdol kenapa karena yang tidak punya harta kan amalannya hanya amalan lazim saja buat diri dia sendiri sholat buat sendiri puasa buat sendiri takbir tahmid sendiri kemudian tasbih sendiri semuanya sendiri tapi kalau sedekah dia amalnya muta'ad amalnya untuk orang lain maka dia afdol amal yang muta'ad itu lebih afdol daripada amal amal sendiri wafibuti dan dalam jima salah seorang diantara kalian hubungan suami istri maka sedekah kalau seandainya dalam hubungan jima tersebut itu ada niat yang soleh sehingga niat yang soleh seperti dia menahan dirinya sendiri menahan dirinya menahan nafsu untuk melampiaskan di luar hanya kepada yang halal atau istrinya juga dia tidak melampiaskan ke tempat yang lain hanya kepada suaminya melihat fikrin memikirkan melihat sesuatu yang haram memikirkan sesuatu yang haram atau pernah terbesit berfikiran untuk melakukan sesuatu yang haram atau niatnya apa untuk menunaikan hak daripada istri untuk menunaikan hak istri untuk menunaikan hak istri menunaikan muasyarah istri atau niatnya adalah agar lahir dari perbuatan tersebut seorang anak yang mentauhidkan Allah atau niatnya untuk memperbanyak orang islam kemudian selanjutnya kalau Ya Rasulullah Ayati Ahaduna Syahwatahu Wayakunu Fihah Ajrun Ya Rasulullah seseorang berjima dengan istrinya melampiaskan syahwatnya apakah bisa jadi pahala nah pertanyaannya kan gitu kan kenapa demikian istab'aduh surah bifin limustaladzin kenapa karena biasanya pahala itu didapatkan dari ibadah yang merah bertentangan dengan hawa nafsu hari imah kan sesuai dengan hawa nafsu sesuai dengan hawa nafsu wah jam 9 beres kajian Fathul Mubin wah langsung sama Ustaz wah gitu kan mengamalkan niat solihah tadi nah kenapa karena kebiasaannya biasa siap-siap miskin jadi ibadah itu pahala itu dapatkan dari ibadah yang susah dan biasanya bertentangan dengan hawa nafsu hari imah sudah dengan hawa nafsu makanya saya bersama kalau pendapat kalian gimana kalau dia melampiaskan dalam perkara yang harap apakah dia dapat dosa dia dapat dosa nah demikian juga kalau dia melampiaskan dalam perkara yang halal maka dia mendapatkan pahala zahirnya bahwa seseorang dia mendapatkan pahala mutlak hanya dengan jima dengan istrinya jimanya dah mutlak dia dapat pahala tapi dalam hadis Ahmad itu harus ada niat niatnya apa untuk mendapatkan anak mentar biahnya memberikan adab kemudian berihtisab ketika meninggalnya bahasanya dalam riwayat yang lain memberikan nafkah seorang laki-laki suami memberikan nafkah kepada istrinya itu jadi sedekah tapi ditakir dalam riwayat imam muslim harus ikhtisab tinggal pasang niat tinggal pasang niat sebelum action kemudian selanjutnya warahum muslim selesai hadisnya panjang ini hadisnya wah ini panjang lagi penyelesaiannya kita lanjutkan besok ini target kita minggu ini hatam minggu ini hatam berarti hari Rabu Jumat atau Sabtu targetnya tiga hari lagi hatam jadi setelah hatam minggu depan saya mau rehat dulu sebentar ini senior ihya uterus ngajak sepedahan cuman masalahnya belum punya sepeda yang sepedahan ihya uterus nah nanti minggu yang ketiga jadi rencananya kita akan buat majelis rencanan majelis musal-sal shah walillah adihlawi atau dikenal dengan fadlul bubin saya dulunya niatnya ingin menghidupkan majelis ini kenapa karena di India yang menghidupkan majelis ini cuma satu madrasah mazahirul ulum nah saya ingin di Indonesia menghidupkan majelis yang yang sama majelis yang sama yaitu majelis musal-sal karena kita ingin menghidupkan ilmu hadis yang terus diharapkan bisa mempelopori hidupnya ilmu hadis di Indonesia nah jadi targetnya sepertinya mazahirul ulum mazahirul ulum itu kalau lemburan syaban seluruh India itu datang ke mazahirul ulum ke saharan pur untuk mengambil sanad majelis musasal rosa il salatah shah walillah adihlawi nah kita baru mulai itu sekarang rame itu setelah 40-30 tahun baru rame kita baru mulai berapa bulan aja menjadi pionir menghidupkan majelis musasal ini sehingga nanti kalau ke depannya 10 tahun yang akan datang majelis kita jadi rame musasalnya pahalanya ke adih alhamdulillah amin wa sallamu alhamdulillah wa sallamu alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang ada pertanyaan tadi gak sempat saya baca nanti kirim aja ke admin admin yang jadi besar ya iya iya kumlah kairan kakir ustad wakayyakum shukran jazak Allah sajad selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati